Dan ada musiknya, mungkin bisa diputar. Kemudian setelah itu kita akan putarkan video-video. Kita izin juga untuk mempersingat videonya. Terima kasih. Dan dalam realitas ini banyak sekali hal-hal yang kita disumpai. Dukung penuh revisi pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan tentang Batas Minimal Usia Menikah. Selain itu peran kemenak dalam mencegah perkawinan anak melalui pengetatan izin soal dispensasi kawin, penegakan sanksi pelanggaran, serta mendorong wajib pelajar 12 tahun. Ada pada kasus kawin dewasa. Pilih pengurus besar Nandutrul Lama Ahmadiyah Somudin menjelaskan bahwa ajaran agama ada yang sifatnya tetap dan ada yang sifatnya bisa berubah jika sudah tidak relevan dengan kemaslahan masa kini. Ketika anak gadisnya kemudian bersama dengan laki-laki, yang bukan muhrim, itu dianggap sesuatu yang aib. Itu ya merugikan semua pihak, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Karena misalnya... Kemudian diminta masih belum sampai waktunya. Alasan mereka karena satu didesak oleh calon suaminya. Yang kedua karena neneknya sudah tua seperti itu. Dengan pendidikan bisa menjadi manusia. Manusia memang manusia, tapi belum jadi manusia jika tidak menggandongi ilmu. Jadi hak anak itu harus dilindungi. Hak perempuan harus dilindungi. Dalam agama kan memang seperti itu. Tidak bertandanya. Itu tepat, benar. Hanya saja kadang mereka menafsiri parsial. Saya sampaikan kepada masyarakat. Ketika mengawinkan anak saya, murid saya, atau santri saya, kami sampai ketika sudah melakukan fatwa. Karena memang permintaan masyarakat itu. Tentang penundaan pengawinan anak itu. Kami kembali kepada pertama, menimbang. Karena memang berbentuk konsideran. Pada semua pihak, saya itu sangat mengharapkan bagaimana memberikan motivasi. Tidak terjadi lagi, warnakan yang masih anak-anak itu. Penjelasan mengapa Islam melarang perkawinan anak. Selain memahami ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan nasional, Hakim juga perlu memahami dalil-dalil keagamaan, khususnya dalam agama Islam yang berhubungan dengan perkawinan anak. Dalam rangka memberikan pencerahan mengenai hal tersebut, kami mencoba makin matang pendidikan fatwa. Seperti tahun 2017, Kongres Ulama Perempuan Indonesia menyatakan fatwa bahwa wajib hukumnya untuk melakukan hal-hal yang dapat meminimalisir dampak buruk perkawinan anak dan menekankan pada tanggung jawab bersama dalam mengawal dan mencegah perkawinan anak. K yang tidak berpendidikan cukup adalah yang paling rentan terhadap perkawinan anak. Anak perempuan yang hanya menerima pendidikan dasar, dua kali lebih mungkin untuk menikah sebelum usia 18 tahun daripada anak perempuan yang memiliki pendidikan menengah. Sedangkan, anak perempuan dengan seperti istri secara agama, tetapi bertujuan untuk membina rumah yang ditumbuh kembangnya, termasuk hak atas gizi yang baik dan perlindungan. Atau Makoshid Al-Islam Perkawinan anak adalah salah satu hal merugikan dari berlakunya dualisme hukum. Ya, baru setelah ini nanti kita akan masuk ke pembukaan MC, tapi sebelumnya izin bertanya dulu Mbak. Ini untuk meneruskan pertanyaan yang ada di chatbox dari Mbak Arum dari JBI. Ini kalau video ini kan memang sebelum pembukaan MC ya Mbak. Jadi, ya sebelum acara dimulai. Jadi, ini apakah kalau JBI bisa muncul? Bisa, cuman kita kembalikan lagi ke pihak Mbak. Ke pihak Bu Nura dan tim, apakah JBI akan tetap dimunculkan atau bagaimana ya Ibu? Biasanya enaknya gimana ya Mas Randi ya, Mbak Arum? Karena kalau dimunculkan... Halo Mbak, ini tadi video yang... Ada berapa video ya tadi ya? Tiga. Semuanya ada subtitlenya? Ada, ada yang bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia. Memang sebaik. Memang sih akan lebih akses ya kalau misal nanti ada JBI. Karena tidak semua teman-teman tulis bisa memahami bahasa Inggris gitu. Kecuali kalau misalnya subtitlenya full bahasa Indonesia mungkin bisa. Oke. Tanpa JBI. Itu sih. Boleh, bisa enggak Mbak Febri? Oh iya, jadi ditampilkan ya Mbak ya? Iya. Terima kasih ya Mbak Arum dan Mas Randi untuk... Mbak, sama-sama. Terima kasih. Ya, oke. Kalau begitu nanti akan ditampilkan besok ya Mbak ya untuk JBI-nya. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke pembukaan oleh MC. Nanti kita akan tampilkan bumper slide dulu dari MC, Ibu Nura. Ya, seperti ini. Setelah bumper slide dulu, kita akan spotlight Ibu Nura dan akan tampilkan lower track-nya. Ya, kalau sudah seperti ini nanti Ibu Nura sudah bisa bicara, Ibu. Mau dites dulu atau? Boleh, boleh. Mbak, maaf untuk yang interpreter gimana? Mau dicoba sekarang? Iya, interpreter. Iya. Iya, sebentar ya Mbak ya. Untuk interpreter. Mungkin kita rantu dulu. Nanti setelah itu baru kita coba gimana. Mbak Hany bisa, akan stay di sini kayaknya nggak lebih dari 30 menit. Ya, Mbak Hany ya. Mbak, saya sebenarnya sambil kerja ya Mbak. Takutnya nanti saya, kalau boleh sekarang, saya hargai banget. Soalnya takutnya ini saya mau beli yang satunya. Ya, boleh deh kalau sekarang Mbak Febri, biar nanti yang rantu biar nanti. Thank you, Mbak. Oh ya, oke. Siap. Terima kasih. Oh ya, Ibu sebelumnya mohon maaf. Ini interpretation-nya sepertinya belum diaktifkan di dalam Zoom ini. Jadi, kalau untuk mengecek, bisa kita end dulu, terus nanti kita masuk lagi. Atau besok juga bisa, sebelum acara, 30 menit sebelumnya itu bisa dicek. Gimana kira-kira, Ibu? Ya, udah Mbak. Kalau saya sebenarnya memang biasanya 30 menit aja sih sebelum acara. Ya, udah nggak apa-apa. Kalau gitu, Mbak Nura, aku besok aja ya. Boleh, Mbak Hany. Boleh, boleh. Thank you ya, Mbak Hany. Sama-sama. Thank you ya. Saya izin dulu, boleh. Saya izin. Terima kasih segini. Ya, makasih ya. Ini maaf. Ya, makasih banyak. Sampai ketemu besok, Ibu. Sampai besok ya. Ya, Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Makasih. Untuk JBI juga besok nggak apa-apa kok? Ya, Bu Lies. Tadi saya juga izin sama Mbak Nura sampai jam setengah tiga sih. Ya. Makasih ya. Ini karena lebih ke soal-soal teknis kok. Ya. Kalau penerjemahan. Kampilan JBI sudah oke sih menurut-menurut kami. Makasih banyak. Sama-sama. Sampai jumpa besok ya, Bu Lies, Mbak Nura, dan Si. Sampai besok. Bye. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih, Mas Randi. Halo, makasih. Apakah sudah bisa dilanjut, Ibu, Atau ada yang mau ditambahkan dulu? Ya. Sampai jumpa langsung. Oke, siap. Kita lanjutkan ya, Ibu ya. Ya, silakan. Oke. Ini nggak tahu kenapa. Aku jadi hitam. Ini mungkin kameranya di turn off terus di start lagi, Mbak. Mungkin. Atau mungkin itu turn off-nya dimatikan dulu terus dinyalain lagi, Mbak. Oke. Apa aku keluar dulu kali ya? Iya, nggak apa-apa, Nura keluar aja. Nggak apa-apa. Iya, sambil kita. Kalau Ibu juga nggak ada. Nura keluar dulu ini biar hitamnya hilang. Oke. Oke. Kita lanjutkan ya, Ibu ya. Selanjutnya. Baik. Ya, siap. Setelah pembukaan oleh MC, kita akan masuk ke Indonesia Raya. Oke. 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 Terima kasih. 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 Oke. Terima kasih. 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 acara ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin, dimohon duduk tegak dengan punggung lurus. Tadi udah ya. Baik, hadirin sekalian. Selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh Ibulis Markus selaku Direktur Eksekutif Rumah Kita. Terima kasih, Nora. Selamat pagi. Ada ini dulu, ada perkenalan Ibu dulu. Siap. Oke, terima kasih. Wabillahi topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibulis. Selanjutnya, sambutan sekaligus membuka acara akan disampaikan oleh Bapak Haji Muhammad Adib Mahrus S.A.G. selaku Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakhinah Kementerian Agama Republik Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Adib dipersilakan. Nora harus menjelaskan Pak Adib itu dalam perjalanan ke Lampung. Pak Adib ini saat ini sedang dalam perjalanan ke Lampung. Semoga tidak ada genduan jaringan. Kepada Bapak, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, ini Ibu sejadinya mau puisi dulu atau keynote speaker dulu dari Frob Nasar? Oh, harus Pak itu dulu. Pak Nasar. Siap. Jadi, kalau itu Nasar habis selesai semuanya sebelum masuk ke transisi ke apa namanya ke ke dialog MC moderator itu bisa baca puisi. Baik. Baik, hadirin sekalian Ibu Bapak yang saya hormati. Selanjutnya kita masuk kepada Pembicara Kunci. Mengapa Islam menganggap kawin anak bukan cara yang makruf dan naslahah dalam berkeluarga yang akan disampaikan oleh Profesor Doktor Kiai Haji Nasaruddin Umar kepada Imam Besar Sipi Stiklal dan juga Rektor Institut PT Perguruan Tinggi Islam Al-Quran Jakarta kepada Bapak dipersilahkan. Bukan. Pak Nasar. Pak Nasaruddin, Mbak. Sipinya Pak Nasar. Ya, siap. Terima kasih banyak kepada Profesor Doktor Kiai Haji Umar, Nasaruddin Umar atas atas kunci dari atas materi yang sudah disampaikan. Selanjutnya adalah pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Kiai Ahmad Hilmi LCMA kepada Kiai Hilmi dipersilahkan. Mas Hilmi kok kebalik itu? Mas Hilmi ada di sini ya, Mbak. Soalnya tidak tapi tidak usah dibaca itu kan? Ya. Langsung, tidak apa-apa. Bisa kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kiai Hilmi atas doanya. Semoga acara kita bisa lancar sampai dengan akhir kegiatan. Ibu Bapak sekalian hadirin yang berbahagia. Selanjutnya adalah pembacaan tema eh, pembacaan tulisi dengan tema sebelum masuk ke gitu. Oke. Sebelum memasuki dialog dan diskusi bersama dengan para narasumber, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan puisi dengan tema keberdayaan korban kawin anak yang akan disampaikan oleh Bu Nyai Mulya Saroh Hafizoh melalui tapping video kepada gimana Mbak? Dijelaskan sedikit beliau adalah gitu karena nggak semua kenal dia. Kalau Nasarudin semua kenal dia Bapak-Bapak yang lain kenal dia Mulyas menurut saya penting untuk disebut walaupun ada dibacakan kan. Ya. Selanjutnya sebelum kita memasuki dialog dan diskusi bersama para narasumber kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Bu Nyai Mulyas Saroh Hafizoh Mbak boleh nggak sambil saya bicara beliau bukan yang itu yang puisi itu tadi moderator yang baca puisi Mbak iya Ibu sebentar Ibu Anda akan menjaga teknis selamat menjaga Tadi sudah Mungkin bisa dicari Beliau adalah penulis Novel Hilda Dan juga saat ini beliau adalah Kepala Madrasah Dunia Masjid Az-Zahrotun Kuono Catur Banguntapan Bantul Yogyakarta Sangat aktif di dalam dunia sastra Terutama berbasis pesantren Muyas juga adalah Anggota dari Dipunyai dari anggota Kongres Ulama Perempuan Indonesia Sangat produktif Di acara istigosa anti-keterasan Tengah perempuan beberapa waktu lalu Muyas juga telah membacakan Puisi yang cukup Yang sangat Mengharukan dan bisa menangkap dengan Sangat baik bagaimana problem Kekerasan yang di alami orang perempuan Muyas saat ini tidak bisa hadir Karena sedang dalam perjalanan juga Di anggota Muslimat Fathayat Dan saat ini sedang dalam perjalanan ke Lampung Untuk ikut dengan Mu'tamar ya Mu'tamar NU di Lampung Baik Baik Ibu Poin itu Nurat tulis dulu ya Ya artinya Enggak semua orang tahu siapa dia Dan apa hubungannya dengan acara ini Kita enggak nyomot orang gitu loh Penulis novel Hilda Terus Nurat Coba aja cari sedikit novel Hilda Tentang apa itu Tentang kekerasan Yang dialami oleh perempuan Dalam lingkungan pesantren Jadi dia memang membahas Soal isu-isu yang relempuan Dengan isu pesantren Dari pendekatan kaum muda Karena dia kan masih muda Ya Baik Saya lengkapi ya Baik Oke Luar biasa sekali Aduh Mungkin disiarin aja Karena kan ini rekaman Iya boleh mbak Dishare videonya yang Maka aku bisa Puisi Muya Sarotul Hafildo Dik Kamu kenapa? Katanya Sambil mengelap air mata Aku kembali bertanya Oh ini dipotong-potong Sungguh dek Cita-cita aku Bukan milikku Memimpikan menjadi pintar Bukan aku Mengejar asahnya sia-sia Mereka menganggap takdir terbesarku nanti Ketika aku berhasil menjadi seorang istri Begitu Begitu Pesanan Terang memiliki itu Dik Mari ku bantu Bahagiaan Uwono Catur 19 Desember 2021 Luar biasa Puisi yang disampaikan oleh Bu Nyai Muyas ini Sangat menggetarkan hati Dan juga sangat relevan Dengan diskusi kita hari ini Ibu bapak sekalian Hadirin yang berbahagia Tanpa menunggu lama lagi Kita akan masuk ke dalam Dialog Nasional Para ulama terkait Pentingnya pendewasan Usia kawin Dan pencegahan perkawinan anak Diseminasi publikasi Rumah kita Buku Mengapa Islam Melarang Perkawinan Anak Tahun 2020 Yang akan dimoderatori oleh Bu Nyai Nurul Bahrul Ulum Untuk foto bersama mau di mana ya? Oh iya Thank you Terus versi inggrisnya puisi Akhirnya mau bagaimana? Ada atau enggak? Sedang dicoba oleh Faurul Bu Dimasukin yang Bahasa inggrisnya Di bawahnya Oke Jadi foto bersamanya Iya sebelum Setelah doa Mungkin ya? Iya Sebelum puisi berarti ya? Iya Sebelum puisi Selanjutnya adalah Dialog Yang akan dimoderatori oleh Ibu Nyai Nurul Bahrul Ulum Boleh ditampilin mbak? Beliau adalah founder Dari Cirebon Feminis Atau Cirebon Feminis Dan juga beliau adalah Manager pupipedia.id Dan saat ini juga Sebagai ketua yayasan Kondok pesantren Manarul Buddha Cirebon Dan dosen Ma'ahad Ali Kebonjangmu Di samping itu juga Bu Nyai Nurul Bahrul Ulum Ini Sering Menyuarakan Isu-isu Keberpihakan Terhadap perempuan Dan terutama Anak perempuan Kepada Bu Nyai Nurul Bahrul Ulum Dipersilahkan Untuk memimpin diskusi Nura Kalau mau pakai bahasa Inggris Jadi Cirebon Terima kasih Bu Cirebon Cuman konsisten aja Kalau mau pakai Yang mana Oke Perkenalan Saya Ica-ica Menjadi itu ya Menjadi Mbak Nurul ya Oke Baik Ibu Bapak sekalian Kita akan masuk Dalam sesi Boleh disana Enggak Kondok Kedalam Diskusi Yang pertama Kita ada narasumber Yang akan Menceritakan Kepada kita Menyampaikan Kepada kita Bacaan atas Realitas perkawinan Anak Dan data Kekerasan Terhadap perempuan Sebagai penuka mata Yang pertama Ada hasil Penelitian lapangan Fakta perkawinan Anak Sebagai bentuk Kekerasan Terhadap perempuan Yang akan Disampaikan oleh Mbak Fadila Dianti Putri Eskum Merupakan Program Manager rumah kita Dan juga Beliau Pernah menjadi Konsultan UNICEF Review Per Pencegahan Perkawinan Anak Dan Pernah menjadi Child Protection Officer UNICEF Pada 2016 Sampai 2018 Pada Mbak Fadila Waktu dan Tengah Persilahkan Waktu 20 Minit Terima kasih Mbak Nura Atas waktunya Saya izin Share screen Saya sudah bisa Share screen Belum Mbak Silahkan Untuk share screen Saya izin Share screen Untuk menyampaikan Paparan saya Ini Tidak usah Semuanya Cuma Bila Lahi Topik Ini adalah PPT saya Blah 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 Oke Kesimpulannya Adalah ini Sekian Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya kembalikan Kepada Mbak Nurul Selaku moderator Menarik sekali Mbak Dila Menarik sekali Mbak Dila Ternyata temuan di lapangan itu Sangat membuktikan ya Bahwa Perkawinan anak ini Memiliki dampak Negatif yang cukup besar Dan itu adalah bentuk dari Keterasan terhadap anak perempuan Selanjutnya Mari kita sambut Narasumber yang kedua Bapak Dr. Mardi Chandra S.A.G.M.A.G.N.H Yang akan memaparkan kepada kita Bagaimana sih Bacaan hukum Atau fakta perkawinan anak Sebagai bentuk Keterasan sejauh Yang terdokumentasikan Atau terdata Di peradilan agama Dan mahkamah Beliau adalah Asisten koordinator Panitra muda Kamar antrema Makinnya Kepada Bapak Dipersilahkan waktu 20 menit Timernya ada Di layar Bapak Belum Belum menyampaikan Materi beliau ya Baik Terima kasih banyak Pak Mardi Chandra Dan Mbak Dila Bapak Ibu Hadirin sekalian Dari dua Narasumber tadi Kita mendapatkan Informasi Bahwa secara Penelitian lapangan Dan juga secara Hukum Bahwa menguatkan Perkawinan anak Adalah bentuk Kekerasan terhadap Anak perempuan Lalu Kita akan masuk Ke dalam Nara dua Narasumber berikutnya Yang akan menjelaskan Mengapa Islam Melarang perkawinan Yang pertama Yang pertama saya akan Persilahkan terlebih dahulu Kepada Ibu Nyai Doktor Nur Rafi'ah Mungkin sebagian besar Dari kita sudah Mengenal beliau Beliau adalah pengampu Pengampu ngaji Keadilan gender Islam Bagi yang aktif Mengikuti pengajiannya Mungkin sudah kenal beliau Dan juga Beliau adalah Dosen Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran Ibu mau ada yang harus Ditambahin gak? Atau cukup dua poin Itu aja Penulis buku itu Nalar kritis muslimah Perlu gak? Gak tau nih Soalnya Kalau mau milih Banyak banget kan Terus kayak Aduh Beliau juga Sangat aktif Dalam menulis Atau Nanti Mbak Nurul Bisa lah untuk ini ya Kalau untuk ditampilis Ini aja ya Gak apa-apa mungkin ya Oke Free memory Baik Bunyai Nur Rafi'ah Terima kasih banyak Apa namanya Pemaparannya Bahwa Oh iya Bahwa Islam Mengapa Islam melarang Pertawin anak Karena memang Itu Selanjutnya adalah Narasumber yang kedua Yang akan Menguatkan kita semua Dan menyampaikan Kepada kita Mengapa Islam melarang Pertawin anak Yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Isomuddin Beliau adalah Rais Syuryah PBNU Pengurus Besar Nadatul Ulama Dan juga Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat Dan merupakan Dosen Fakultas Syariah Winta dan Intan Lampung Pada wabak Doktor ya Doktor gak Mas Ilmi Oke Isomuddin Belum Belum Doktor Dia tuh gak ngurusin Akademik Lebih banyak Ke masyarakat Enggak Karena dia dosen Fakultas Syariah Oh iya Dosen Dia dosen Memang Tapi gak fokus Di dosen Tapi dosen Satusnya masih dosen Oke Dia dosen Fakultas Syariah Winradin Intan Lampung Ya Ya itu Baik Kepada Bapak Kiai Isom Waktu Dan tempat Dipersilah Pre-memory Baik hadirin sekalian Kita akan masuk Kedalam sesi diskusi Kami sudah ada Beberapa penanya Ada tiga orang penanya Yang sudah Raise hand Tetapi ibu bapak sekalian Jika ingin bertanya Bisa chat box Bisa juga raise hand Ibu sebagai informasi Bahwa kita mengundang Tiga penanya Yang pertama Saya undang Kepada Ibu Warida Syafi Dari Makassar Dari perwakilan ICJ Makassar Kepada Ibu Warida Syafi Dipersilahkan Alalala Pre-memory Yang kedua Pertanyaan Pertanyaan Penanya kedua Adalah Ibu Arsa Ilmi Dari IJRS Kepada Mbak Arsa Dipersilahkan Dan yang terakhir Adalah Ibu Ayy Habibah Dari Nah Muslimat NU Kabupaten Cianjur Gak ada yang bapak Bapak ya Gak ada Harus mengundang Bapak-bapak ya Bu ya Ya salah satunya Yang Ibu Muslimat Cianjur Mungkin nanti Lihat Coba dulu Yang bapak-bapak Karena ini soal Krusial Sebetulnya Oke Siap Yang ngerti Makassar Ini Iya Ibu ada usulan Gak siapa Kira-kira Bapak-bapak Yang bisa kita undang Untuk bertanya Mungkin Si itu Coba aja Dari Asakopah Itu si Siapa namanya Yang orang Bali Itu Ya Pak Oke Jadi Intinya Adalah Pertanyaan Itu Mewakili Pertanyaan Publik Kok bisa Mengharapkan Sesuatu Yang Di dalam Islam Tidak terlalu Tegas Tegas Maksudnya Kesana Kenapa Mengambil Posisi Untuk Mengharapkan Dari sisi Kaidah Fikinya Bagaimana Jadi itu Dari masyarakat Jadi ada laki-lakinya Untuk selanjutnya Pertanyaan yang ada di chatbox Akan ditampilkan oleh Bahasa Global Ada pertanyaan apa aja nih Untuk para narasumber Nanti akan ditampilkan oleh Bahasa Global Di layar Ini ada yang bertanya kepada Mbak Padila Hadirin yang berbahagia Alhamdulillah diskusi kita sangat Menyenangkan sekali dan produktif Kita akan mengakhiri Kegiatan ini karena sudah ada Di penghujung acara Terima kasih atas partisipasinya Bagi yang sudah bertanya Dan sudah memberikan komentar melalui chatbox Saya Nurul Bahrul Ulum Beserta para narasumber Terima kasih banyak Mohon undur diri Mohon maaf Sika ada kesalahan Nanti foto bersama Mau di Mbak Nurul Atau mau di MC Ban Nurul aja ya Untuk sama narasumber ya Iya Boleh Kalau nama moderator Takutnya pada belum hadir Yang foto bersama di atas Soalnya Iya dua kali gak apa-apa Baik Selanjutnya saya serahkan kembali Kepada MC Kepada Mbak Nura Dipersilakan Jangan 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 Mari Mari Oke Baik Ibu Bapak sekalian Terima kasih banyak Kembali lagi bersama Nura Kita telah mendengarkan diskusi tadi Saya yakin Ibu Bapak sekalian Sudah banyak mendapatkan informasi Yang sangat berharga Dan semakin meyakini bahwa Mengapa Islam melarang Pertawinan anak Dari diskusi hari ini Jika belum Apa Memahami secara utuh Rekan-rekan Bapak Ibu sekalian Yang berbahagia Juga dapat mendownload Materi kami Yaitu buku Yang sudah kami simpan Di dalam Website kami Jadi bisa diakses oleh semua orang Dan juga video Yang dibuat oleh teman-teman IJRS bersama kami Untuk para hakim Jadi akan membantu Memudahkan Ibu Bapak Untuk memahami Mengapa Islam melarang Pertawinan anak Tapi sebelum kita tutup Kita akan ada Quiz terlebih dahulu Dan ini Quiznya akan berhadiah Buku Buku yang Yang didiskusikan pada hari ini Kalau yang Ibu Bapak dapatkan Secara free Itu adalah Ibu Tapi bagi yang Memenangkan quiz hari ini Akan Mendapatkan Buku cetaknya Dari Mengapa Islam Melarangkan Kawinan anak Quiz ini akan dipimpin Oleh Fau mau di handover Ke bahasa global Atau gimana Fau Enggak dong Bahasa global kan Membantu secara teknis Jadi tetap harus Panetia Yang akan dipimpin oleh Mbak Fau Halo Fau Halo Teh Ya Fau ini mau langsung Sama Fau Atau harus Sama aku Kita tadi sempat Keputus Ini yang apanya Ini yang Itu Fau Yang Kahut Oh yang kahut Ya Dari aku Sebenarnya bisa Dari Fau aja Oke Puisi ini Akan dipimpin oleh Fau Teman kami Tim kami Mbak Fau Kepada Fau Di persilahkan Oke Ibu bapak sekalian Mohon untuk Mempersiapkan Gadgetnya Mau handphone Atau Laptop Karena nanti Kita akan Menggunakan Kahut Untuk Mengaksesnya Oke Kita nanti Drop itu ya Teman-teman Panetia Di rumah kita But drop Apa message Untuk dimasukkan Kesini Yang Kahut Dot IT Lalu Itunya Apa Nanti Berarti Yang akan Share screen Apakah Dari Yang Bama Atau Dari Fau gimana Fau mau Dishare Screen kan Oleh BG Atau Mau Sama Fau Apa Ini Tapi pakai HP Masih pakai HP Oh Bisa Dari Tadi Oke Kalau Kayak gitu Kayaknya Lebih Smooth Kalau Dishare Screen oleh BG Aja Mas Ya Dan Harus Menimbang Bahwa Ini Bagian Akhir Biasanya Kan Orang Masih Tertarik Untuk Ikut Karena Sedang Menunggu Misalnya Sesi Terakhir Tapi Ini Karena Bagian Akhir Kita Harus Menghitung Memikirkan Kepesertaan Peserta Untuk Ikut Tahun Berarti Aksesnya Aksesnya Harus Dikasih Ke BG Iya Jadi Paling Enggak Kalian Harus Sudah Punya Backup Misalnya Teman-teman RK Pada Ikut Gitu Karena Biasanya Kecil Sekali Yang Mau Ikut Tahun Itu Apa Namanya Ripet Jadi Fong Gak Bisa Ini Kan Jadi Gak Bisa Share Kalau Bisa Yaudah Biar Satu Pintu Oleh Bahasa Global Ada Kalau Mau Dicoba Sekarang Mungkin Kasih Sekarang Aja Gimana Baik Jadi Mau Sama Val Gitu Ya Atau Mau Sama Val Dulu Nanti Dikasih Ke BG Gitu Gimana Dicoba Dari Aku Dulu Boleh 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 Dari Oke, baik ibu bapak sekalian bisa masuk ke www.kafut.it Lalu nanti bisa masukkan game pinnya 968-5398 Dan silakan membubuhkan nama, bau nama atau inisial itu terserah ibu bapak sekalian Oke, musiknya nggak keluar, kaw kumis Oke, ibu bapak sekalian Udah ada dua orang Kita tunggu lima menit ya Siapa yang akan tergabung Suis ini Oke, udah ada sepuluh orang, dua puluh orang Udah ada sepuluh orang Buang nggak Baik, 3, 2, 1. Pertanyaan pertama, apa nama judul buku karya rumah kitab yang didesiminasikan pada hari ini? Yang pertama, mengapa Isra mengizinkan perbuatan anak merah? Pertanyaan pertama, sebentar banget ya. Oke, lanjut. Sekali Ibu mau melihat pertanyaan-pertanyaannya, Pau. Next. Pertanyaan kedua. Wah, halo juara pertama. Pertanyaan kedua. Berapa batas usia perkawinan bagi perempuan yang telah direvisi undang-undang? Kayaknya kecepatan ya. 16 tahun, 18 tahun, 17 tahun. Iya, di atas. Apa-apa-apa. Oke, berapa Ibu Bapak sekalian? Berapa batas usia perkawinan bagi perempuan yang telah direvisi undang-undang perkawinan? Oke, skip. Lanjut. Wah, betul. Siapa yang betul? Selamat kepada halo yang memimpin. Pertanyaan ketiga. Apa batasan kedewasaan dalam Islam yang menyoal kesiapan untuk menikah? Merah balik, biru akil balik, oran, rus, dan hijau akil. Akil balik. Jawabannya yang benernya bukan akil balik, Val, Rush? Kayaknya yang ini yang belum terganti deh. Saya udah terganti. Oke, pasti ini terganti ya. Iya. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Berikut adalah dampak-dampak perkahwinan anak kecuali. Anak tumbuh kembang, anak tumbuh dan berkembang dengan bayi, risiko KDRT, putus sekolah, dan risiko kemantian ibu dan bayi. Oke, semua menjawab benar. Pertanyaan terakhir, jika usia belum mencukupi untuk menikah, maka permohonan kesejahtasi bisa diajukan ke merah pengadilan agama, biru akil dan tata usaha negara, ke korens pengadilan kulitair, dan jauh pengadilan konskid. Oke, marilah kita lihat siapa penemangnya. Oke, Mas Edy. Duara ke-2, dan duara pertama adalah Mas atau Mbak Halo. Baik, kepada para penemang, silakan untuk kontak panikia, di sini ada namanya Power Rule, mohon chatbox, mengirimkan alamat untuk pengiriman buku souvenir dari hadiah kuis ini. Ibu Bapak, teman-teman, hadirin yang berbahagia, Alhamdulillah acara dari awal sampai akhir telah kita lalui bersama dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pengisi acara, narasumber, moderator, penampil puisi, pembaca doa, dan juga tentunya kepada para penanya yang sudah secara aktif mengikuti diskusi ini, dan para hadirin yang masih mengikuti kegiatan ini sampai dengan akhir. Kami dari Panitia mengucapkan mohon, menyampaikan mohon, permohonan maaf jika dalam pengilenggaraan acara terdapat hal-hal yang tidak diharapkan, semoga kita akan bertemu lagi di lain waktu, dan dalam rangka mari sama-sama kita melakukan pencegahan perkawinan anak. Demikian, kita tutup. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Oke. Baik Ibu, silakan. Consen saya memang itu soal tiga tiga dari enam pengisi acara itu akan dalam perjalanan ke Lampung. Seandainya itu ada masalah, berarti kita akan misalnya dalam diskusi itu hanya ada Dila sama Pak Mardi Candra, karena dua yang yang menjadi gongnya itu justru dalam perjalanan ke Lampung. Padahal dua-duanya adalah kunci yang menguatkan argumen rumah kitab soal mengapa Islam melarang kawin anak. Ini kita back up-nya bagaimana. kemudian kalau soal Pak Pak Adip menurut saya itu gak jadi masalah lah seandainya dia gak bisa ya skip aja cukup dengan saya. Saya cuman konsen dua itu saja. Jadi seandainya besok dua-duanya itu bermasalah karena sedang di kapal. Kapal itu benar-benar gak bisa kalau udah agak ke tengah udah putus itu gak ada internetnya. kita harus bagaimana. Karena dua-dua yang akan bicara narasumber itu justru mengungkapkan argumentasi yang sifatnya evidence-based yang kemudian akan dijawab oleh argumentasi keagamaan. kalau narasumber berat perjalanan sebenarnya kenapa Pak Kiai Isom kan sudah di Lampung ya oh dia sudah di Lampung ya oke berarti Pak Kiai Isom aman paling tidak Kiai Isom aman yaudah kalau ada Kiai Isom udah beres menurut saya gak apa-apa Mas Hilmi boleh di oh Mas Hilmi keluar lagi katanya Mas Jamal kan di Lampung ya jadi bantu juga untuk memastikan Pak Kiai Isom katanya begitu tapi saya coba pastiin lagi tadi sih bilangnya gitu itu ya Pak di grup ya Mas Hilmi hilang yaudahlah pokoknya salah satu ada gitu Kiai Kiai Isom baik cukup Hilmi aja yang kontak dia ya Hilmi yang suruh kontak dia ya baik oke kalau seandainya nih worst scenario-nya adalah harus ada backup Bu Nurofia malam ini dia merekod oh iya iya baik-baik Bu kita malam ini kurang lebih 10 menit dia bicara sebagai backup gitu loh menurut saya begitu juga Pak Ispa itu kalau mau kalau enggak seandainya pun bersenarionya Pak Adip gak bisa ya worst kita tahu dia dalam perjalanan worst tapi Nur Rofia bisa minta rekaman aja kalau Pak Adip mau dimintain rekaman gak Bu Jas in case gak bisa ya terserah pada dasarnya kan kehadirannya enggak urgent tetapi apa sih namanya ya fakultatif lah istilahnya jadi kalau misalnya dia enggak sibuk sore ini ya dia suruh memberikan sambutan tapi kalau dia memberikan sambutan berarti besok pasti dia enggak mau untuk masuk oh iya mending gak usah ditawarin opsi record ya baik Bu ya tapi Nur Rofia kasih opsi aja record oke baik baik Bu ya terima kasih Ibu oke yuk udah ya terima kasih Bahasa Global sukses untuk besok jam berapa buka layar besok jam 8 ya oke thank you terima kasih Ibu terima kasih Ibu semuanya bye oh iya tadi lupa mungkin nanti di akhir setelah kuis kita bisa foto bersama lagi ya untuk apa namanya peserta atau mau foto bersamanya tadi yang di moderator seluruh dengan seluruh peserta atau cuma narasumber aja kalau mau dua kali aja ya oke eh maksudnya sama moderator jadi caranya dulu narasumber dulu terus mengundang semua peserta jadi gak usah tiga kali gitu loh Kak oke oke iya siap berarti itu notes ke Mbak Nurul ya aku sampein karena kalau nanti dipersilahkan pulang oleh Mbak Nurul takutnya langsung buru-buru nge-close gitu para narasumbernya makanya mendingan para narasumbernya langsung di foto bersama sama Mbak Nurul gitu ya lalu foto bersama narasumber dulu baru nanti foto bersama dengan peserta apa Mbak emas gak jelas gimana mas foto bersama foto bersama untuk yang dari foto nanti jadinya dari kami atau dari Mbak Faw aja gimana Faw kalau saya sih daripada nanti kita ada kendala mending dari bahasa global aja jadi aksesnya nanti dikirim ke bahasa global ya Faw ya ya boleh ya jadi biar Faw juga gak terkendala internet disana Faw betul ya oke emang seperti awal ya kembali ke kesepakatan di technical meeting kemarin jadi sama teman-teman bahasa global untuk mengoperasikannya ya terima kasih Mas Henok jadi sama Mas Henok ya nanti Mbak Fawrul akan share di grup oke apa ya apa nanti yang game pinnya harus dicat juga ya iya secara aksesnya Mas Henok boleh dibikinin gak waro-waronya kuis gitu iya Mbak di house rules ya maksudnya ya dicat boleh di house rules boleh juga pas nanti saya memimpin kuis itu di share di chat room lagi apa pas bagian apa namanya mungkin waktu udah memasuk kuis baru di khusus untuk yang masuk kuisnya dengan lingkar sama kodenya gitu iya betul Mas Henok kayak gitu soalnya kalau di house rule tuh biasanya nanti karena kebanyak kebanjangan gitu tapi kalau dari awal mau diinfoin gak apa-apa tapi nanti pas di pas kuisnya itu pas bagian kaudnya pas bagian kuisnya itu bisa di share yang khusus bagian itu oh iya saya tadi lupa mention untuk absen sorry absen oke apalagi teman-teman Dwiin apalagi aku belum buca whatsapp semuanya dikasih timer Mas kecuali memang nanti yang tadi ya skenario keduanya adalah Mbak Nurofia akan tampil video jadi apa yang lain sih pakai timer aja oke mas Hilmi saya sambil ikut ya mas Hilmi untuk Kiai Isom aman ya mas iya Kiai Isom itu sudah saya titip ke Gus Jamal suara saya jelas ya jelas jelas ya Kiai Isom itu sudah saya titip ke Gus Jamal karena Kiai Isom itu sedang ada di lokasi Muktamar sebenarnya kegiatan kita ini tidak akan terganggu bila makna Muktamar tidak mendadak dimajukan seperti kemarin jadi tanggal hari Jumat itu kan tiba-tiba musyawarah para Kiai Senior memutuskan Muktamar dimajukan dua hari sebelum lebih cepat dua hari dari waktu yang dijadwalkan dari harusnya 2425 menjadi 2223 jadi kan kalau 2425 kan sebenarnya tidak masalah karena kita tanggal 21 nah cuman karena dimajukan itu jadi saya berharapnya Pak Kiai Isom juga nanti sementara ini tidak ada pembatalan dari dia masih oke masih konfirmasi bisa hadir tetapi saya titip ke Gus Jama karena dia yang bertemu secara fisik di lokasi hmm iya tapi iya oke pertama di Lampung sudah tiba di Lampung jadi hari Minggu sudah di Lampung jadi dia sekarang dari malam Senin sampai saat ini sedang berada di sana dan saya nitip ke Gus Jamal karena sibuk sekali dia tapi kan karena saya minta ini karena acaranya online tidak memakan waktu untuk PP jadi bisa langsung online di mana saja jadi entah di handphone dan lain-lain saya berharapnya sama Gus Jamal gitu sementara ini tidak ada konfirmasi dia tidak bisa artinya masih bisa pengalaman saya biasanya begitu waktu di Lampung juga di kota bumi tidak ada konfirmasi pembatalan tetapi tiba-tiba dia datang gitu biasanya begitu wataknya dia ya meskipun WA saya tidak dibalas tetapi dia pasti baca gitu gitu sih nitip berharapan sama Gus Jamal jadi pegangan saya Pak Prof Nasar gitu meskipun saya juga sambil WA terus ke Pak Keisum tapi yang bertemu langsung dengan Pak Keisum kan Gus Jamal tadinya tuh saya mikir aduh gimana ya pas saya langsung ke Lampung takut untung saya konfirmasi juga jamal hari minggu dia sudah di Lampung jadi saya tidak perlu ke sana jadi itu apa namanya Keisum oke ya mudah-mudahan saya berharapnya seperti pengalaman kota bumi tidak tidak ada WA atau tapi Mas Ilmi tetap nge-WA kepada Keisum tetap nge-WA beliau hari Jumat kemarin kemudian hari Minggu kemudian tadi pagi juga saya WA beliau kalau Pak Prof Nasar kan memang sudah dijadwalkan lama tapi dia sangat konsen terhadap jadwal yang sudah ada karena dia tidak ke Lampung kayaknya dia tidak ke Lampung karena ya oke Mas pokoknya berarti kuncinya ada di Mas ini ya iya karena Pak Prof Nasar kan tidak ada kepentingan terkait acara muktamar sementara Keisum kan memang ketua OC ya ketua OC jadi memang sangat berkepentingan berada di muktamar iya iya oke atau OC soalnya organizing komite panitian iya keisum kan menjadi pembicaranya di akhir ya Mas jadi semoga bisa menyempatkan jadi jaraknya tidak jauh dari beliau menyampaikan materi dengan diskusi itu lebih bagus karena jarak dia menyampaikan diskusi tidak jauh dengan diskusinya jadi itu kecuali dia dia awal itu kemungkinan dia diskusi tidak hadir kalau dia di akhir insyaallah dia akhir iya sih memang ini apa ya waktunya ya kewain Desember memang berkaitan dengan muktamar jadi Pak Muxit juga pasti sudah ada di sana karena dia panitia juga Muxit Gozali itu panitia timnya KISOM jadi anggotanya KISOM jadi dia pasti ada di sana oke ya tadi Ibuli sempat bertanya aja sih mas untuk apa namanya plan B nya kalau para narasumber yang dua ini bunyain neurofi A sama KISOM gak bisa seperti apa lalu tadi untuk saya juga mikirin sih gimana ya kalau ini plan terburuk plan terburuk gimana ya kalau tadi bunyain neurofi A itu akan record jadi akan record tapi kan kalau record dua-duanya nanti pas diskusinya jadi ini itu masalah tapi saya titip aja mas untuk mas Jamal semoga bisa diandalkan saya telpon terus di Gus Jamal karena dia ada di dekat dengan KISOM ya oke baik ya kan soalnya Gus Jamal itu ya ambil tanya KISOM juga ya baik maaf ya bahasa global kami jadi bahas ini ya oke terima kasih yang penting apa adanya kondisinya tahu ya Mbak Nuraya kan tiba-tiba Jumat itu waktunya dipercepat dua hari karena ini kan ada Omikron datang ke Indonesia terus mau ada pengetatan tanggal 25 ke atas jadi tidak mungkin acara besar di tengah pembatasan PPKM oke iya karena Pak Adib dan Mbak Nurofiah juga lagi dalam perjalanan ke sana besok iya semuanya lagi ketat iya makanya aduh oke deh baik mas mas Henok dan Mbak Febri kalau dari saya sih mungkin karena tadi kita masih GR transisinya aja sih yang yang mungkin besok insya Allah lebih smooth kita bisa run through besok kalau mau sih jam sebelum dimulai gitu ya sebelum masuk ke video kita bisa run through dulu run through ya run through lagi misalnya kan kalau dari Rambang juga kita berulangkan bukan jam 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 oke iya oke deh baik untuk yang looping tadi dari BG aja ya jadi biar saya gak usah ini kalau di looping berarti dia sama digital banner nantinya oke siap ya di looping aja dia gak usah di ya oke baik terima kasih teman-teman rumah kitab semuanya nanti untuk apa namanya saling membantu kebagian detailnya kita bisa diskusikan di dalam grup oke terima kasih semuanya Kak Tetika Duinda Fau Mbak Dila Mas Hilmi dan tim Basa Global ya terima kasih ya siap terima kasih sukses selamat sore ade 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.